Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selepas keputusan mahkamah yang memutuskan mengesahkan pilihan raya kecil Kemaman mengesahkan calon yang dimenangi oleh calon PAS yang memenangi kerusi parlimen di Kemaman kemenangan itu telah dibatalkan telah disahkan oleh mahkamah disebabkan calon terlibat dengan aktiviti rasuah Nah, saudara-saudara sudah pasti, pilihan raya kecil Kemaman sekali lagi menjadi tumpuan ramai orang terutamanya kepimpinan kerajaan perpaduan dan kepimpinan PAS hari ini kita akan bercerita tentang siapa yang akan dihantar oleh PAS untuk sekali lagi meretakkan calon di Kemaman adakah sekali lagi PAS akan menghantar calon yang sama yang sudah pun disahkan terlibat dengan rasuah oleh mahkamah ataupun kabar angin yang menyatakan bahwa tunduk temah hadir yang akan bertanding di parlimen Kemaman ada yang mengatakan belum lagi baru spekulasi baru kabar angin Tun Mahadir bertanding di Kemaman sudah ada kepimpinan PAS yang menafikan perkara itu terlalu awal untuk menolak menolak Tun Mahadir nah hari ini pula saudara-saudara satu artikel dari Malaysia kini calon PAS di Kemaman boleh jadi Mahadir boleh jadi tidak kenapa mereka ragu-ragu nak letak Tun Mahadir di Kemaman sedangkan mereka sudah melantik Tun Mahadir sebagai penasihat 4 negeri tatbiran PN ataupun PAS adakah mereka juga menyedari Mahadir sudah semakin lanjut umurnya tidak lagi mampu aktif seperti dahulu dan disebabkan itu Mahadir tidak diletakkan menjadi calon di Kemaman nah itu menjadi persoalannya saudara-saudara dalam artikel ini PAS masih berteka-teki berhubung spekulasi Dr. Mahadir akan menjadi calonnya dalam pilihan raya kecil Kemaman pada 2 Disember ini setiausaha agung PAS Takiuddin Hasan berkata semua rakyat Malaysia berhak menjadi calon tidak kira dari negeri mana memandangkan Kemaman ialah kerusi parlimen boleh jadi dia yaitu Mahadir boleh jadi orang lain belum putuskan lagi katanya ketika kepada pemberita ketika ditanya berkaitan spekulasi itu nah saudara-saudara anda boleh komen di bawah adakah Tun Mahadir masih layak untuk bertanding di Kemaman masih beliau mempunyai pengaruh yang kuat untuk bertanding di Kemaman sedangkan pada PRU15 yang lepas kita dapat lihat kekalahan Mahadir di Langkawi nah saudara-saudara ada yang kata Mahadir patut rehat saja fokus menjadi negarawan nah saudara-saudara kalau benar PAS percaya dengan Mahadir kenapa mereka tidak letakkan saja Mahadir di kerusi ataupun bertanding untuk menjadi calon di pilihan raya kecil Kemaman lelah pada itu hari pengundian awal ditetapkan pada 28 November dengan tempoh berkempen selama 14 hari PRK Parlimen Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September yang membatalkan kemenangan calon PAS yaitu Cek alias Hamid pada PRU15 Pempetisi Nuan Muhammad Hisham berjaya membuktikan perbuatan rasuah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU15 PAS tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan itu sebaliknya memilih untuk berdepan sekali lagi di peti undi Kemaman ialah kubu kuat PAS dalam negeri yang menyaksikan penguasaan penuh parti itu dalam PRU15 Cek alias menang besar dengan majoriti 27.179 undi mengalahkan tokoh BN Terengganu Ahmad Syed Hasuni Sudin dari PH dan calon parti pejuang Tanah Air Rosli Abdul Ghani nah adakah disini Tun Mahadir sekali lagi mempunyai harapan yang cerah untuk menjadi kembali lagi mempunyai kuasa sebagai ahli parlimen sekiranya PAS meletak beliau di calon di kerusi ataupun di parlimen Kemawan jadi saudara-saudara apa komen anda patut Mahadir rehat ataupun PAS patut mencalonkan bantun Dr. Mahadir sekian saja untuk kali ini teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya dan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe Halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Vels Lifestyle hari ini terdapat satu lagi isu menarik yang menyebut dua nama pemimpin terkenal yang saya boleh katakan seorang adalah bekas Perdana Menteri dan seorang lagi adalah presiden bagi sebuah parti antara parti yang terkuat di Malaysia tidak lain dan tidak bukan keputusan berkaitan dengan kes 3R yang melibatkan nama Tun Dr. Mahadir dan juga Hadi Awang dalam sebuah artikel baru-baru ini mengesahkan AGC ataupun Jabatan Peguam Negara masih meneliti kes 3R Dr. Mahadir dan Hadi Awang serta Muhyiddin nah bagi saya ini pasti satu lagi kejutan baru untuk Perikatan Nasional untuk Mahadir Hadi Awang dan Muhyiddin artikel dari Malaysia kini AGC masih teliti kes 3R Dr. Mahadir Hadi dan Muhyiddin nah ada yang bertanya adakah setelah nama ketiga-tiga pemimpin terkenal ini yang dilibatkan dengan isu 3R adakah ketiga-tiga penama ini boleh digenakan tindakan undang-undang berisiko untuk ditangkap nah semua itu akan menjadi persoalan dan kita nantikan saja keputusan selepas ini lebih sebulan sudah berlalu sejak polis menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara AGC mengenai kes Dr. Mahadir Muhammad pengurusi PN Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bagaimanapun sejak itu tidak sebarang kemas kini berhubung dakwaan bahawa ketiga-tiga mereka telah menyentuh perkara berkaitan kaum agama dan raja-raja ataupun kita lebih tahu 3R semua kertas siasatan telah diserahkan kepada AGC kata ketua polis negara Razaruddin Hussein kepada Malaysia kini melalui pesanan teks ketika ditanya mengenai perkara itu ini bagi memastikan sama ada timbalan pendakwa raya telah mengarahkan polis mengumpul maklumat atau bukti tambahan apabila Malaysia kini menghubungi AGC untuk mendapatkan ulasan sumber berkata perkara itu masih sedang diteliti sebelum ini dilaporkan menghadir disiasat berhubung dakwaan kenyataannya terhadap institusi diraja dalam pada itu Hadi Awang disiasat mengikut akta hasutan dan seksion 233 akta komunikasi dan multimedia berhubung ucapannya di Johor pada 26 Ogos lalu manakelah Presiden PAS ketika berucap telah mempersoalkan lembaga pengampunan mendakwa cara pemberian pengampunan tidak berdasarkan ajaran Islam bulan lalu Hadi yang berumur 75 tahun berkata jika disabitkan bersalah dia bersedia menjalani hukuman penjara dan bukannya membayar denda dalam perkembangan berkaitan polis telah membuka dua siasatan terhadap Muhyiddin berhubung kenyataannya semasa pilihan raya kecil simpang jeram dan pulai di Johor baru-baru ini ini selepas bekas Perdana Menteri memberitahu pengundi fatwa haram untuk memilih calon PH kes disiasat oleh pasukan petugas khas polis mengenai 3R mengikut seksion 505 dalam kurungan B kanan keseksaan dan seksion 233 akta komunikasi dan multimedia Muhyiddin kemudian mendakwa ia hanya kiasan dan kenyataannya diambil di luar konteks pada Julai lalu polis terus membuka kertas siasatan terhadap pengurusi di EP Lim Guan Eng kerana kenyataan yang didakwa menyentuh 3R dia kemudian mendakwa bahwa pihak tertentu telah memutar belit ucapannya itu tiada perkembangan mengenai siasatan kes ini juga setakat ini Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi menjadi satu-satunya tokoh berprofil tinggi yang dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh seminggu selepas membuat ucapan yang menyentuh 3R dia menyampaikan ucapan itu pada 11 Julai dan dirakwa mengikut akta hasutan pada 18 Julai nah saudara-saudara bagi saya ini satu kejutan baru dan apa yang saya sedari terdapat tiga bos besar Perikatan Nasional di sini yang disebutkan di dalam artikel ini berkaitan dengan isu 3R pertama Muhyiddin Yassin kedua Adi Awang dan yang ketiga adalah Sanusi nah bagaimana pula dengan Tuan Mahadir adakah beliau kita boleh katakan juga sekutu PN yang menjadi bos besar PN juga ataupun bos besar pembangkang yang juga disebut di dalam isu 3R jadi saudara-saudara tontonan apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like share dan juga subscribe